Hai selamat berjumpa kembali dengan digeber saja kali ini kita dapatkan tamu bit karbu ya motor ini monggok tiba-tiba ketika jalan Hai monggok ketika jalan mau waktu di saat panas mesinnya ya ketika panas mesinnya motornya monggok di du di biarin sebentar ditunggu dingin agak hangat baru hidup lagi nah sebelum dingin yang punya berusaha untuk menghidupkan ternyata di starter los ser ser begitu hidup kira-kira ya tetap saja tidak hidup nah terus diengkol juga ngelos tetapi masuk bengkel katanya dimasukkan oli ke dalam lubang busi baru bisa hidup nah ketika motor anda demikian kita cek apa penyakitnya yuk terlihat kita lihat kita sudah bongkar motornya ini kita lihat pistonnya pistonnya sangat-sangat masih bagus ya kawan-nya sangat-sangat masih bagus ya piston masih standar masih original oli tidak pernah habis oke kawan oli tidak habis cek dari sini pistonnya masih bagus dan di sini ring piston ring piston ya kita sudah cabut ring pistonnya kita ukur caranya begini kawan kita masukkan kesini ringnya kita masukkan ini ini ya kawan-nya kita ingin melihat celahnya itu berpengaruh dengan kompresinya kawan-nya kita lihat ini celahnya ya di sini ada puller puller ukuran 10 dan 15 10 dan 15 dan 20 kita lihat kita taruh dulu yang 15 ya doangnya ya 15 sudah agak saat ya 20 ya 20 udah nggak masuk ya udah nggak masuk di sini bisa kita lihat ring pistonnya masih sangat-sangat fresh atau masih bisa dan tidak akan bocor kompresi ya karena toleransinya adalah 25 25 ke bawah ya kalau udah 25 di atas dia nggak bakal bisa atau tenaga pasong dan gampang mati ya Nah kita lihat dari permasalahan ini ini tidak ada masalah dan ini juga tidak ada masalah kita lihat ya masih bagus masih kinclong nah disini kawan ini terakhir ya kita lihat disini Hai disini ada hai 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 kita tes kita masukkan bensin bensin ke lubangnya ini lubang X ya lubang box X house X house nya ya Hai apa yang terjadi ini buku Hai buku Hai ucurnya kayak keran ya kayak keran air langsung bocor dimasukkan langsung bocor Hai inilah penyebab motor ini mogok ketika motor panas sebelum mogok dia berbet-bet-bet-bet-bet-bet-terus langsung tiba-tiba mogok diselah-selah, loss diselah, loss tapi ketika dimasukkan oli dipancing oli, dia hidup atau ditunggu dingin dia motornya hidup ini penyebabnya kebocoran dari klep kita lihat lagi yang ini ya apakah bocor juga kita tip dulu biar agak kering kelihatannya disini juga ada kebocoran kebocoran kita lihat ya terus mengalir ya kawan-kawan mengalir ya perhatikan ya itu bensin ya bensinnya mengalir ya buat teman-teman apabila motor anda ketika anda pakai mongkok tiba-tiba loss kompresi atau masuk bengkel dipancing oli dia hidup lagi penyebab pasti inilah penyebab pasti motor itu mongkok mari kita eksekusi dengan cara membongkarnya kita lihat ya kawan-kawan kita eksekusi oke kita sudah pasang ya kawan kita sudah pasang ini klepnya ya kita skir atau juga bisa diganti baru yang punya motor mintanya diganti baru klepnya dan kita skir lagi kita lihat setelah kita skir begini ya ini bensin kita masukkan penampakan klepnya tidak ada lagi kebocoran ya kawan-kawan ya tidak ada pemesan sedikitpun kita lihat X-nya kita lihat X-nya ya kawan-kawan ya Ups blue bear Ups blue bear kita lihat sudah tidak ada lagi ya remesannya oke itulah penyebab motor anda tiba-tiba mogok ketika jalan di saat motornya panas awalnya berebet terus mogok didiemin setengah jam atau lebih atau tunggu mesinnya turun suhunya baru bisa hidup ada juga yang kadang-kadang gak bisa hidup masuk ke bengkel dimasukin oli lari lubang musli memancing kompresi baru bisa hidup inilah penyebabnya kawan ya ini penyebab pastinya semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen mari thank you kawan selamat menikmati